Selamat sore teman-teman, bahwa hari ini kita sudah merampungkan laporan polisi dengan pelapor adalah klien kami, Mbak Eni Mona, ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan adanya tuguhan tindak pidana, langgaran pasal 27 ayat 3 undang-undang ITA di undang-undang pasal 310 dan 311 KUHB. Nah, ada beberapa akun yang kita laporkan terkait dengan masalah penghinaan dan penyembaran nama baik di dalam media sosial, terkait kalau lebih detilnya terkait dengan masalah body shaming ya menyamakan klien kami dengan sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas, seperti itu. Jadi pada hari ini, klien kami setelah sehari sebelumnya berkonsultasi dengan kami merampungkan proses laporan polisinya, nah perlu diketahui bahwa apa namanya, tuguhan tindak pidana itu terjadi di dalam akun Instagramnya milik suami dari Mbak Eni, yaitu saudara RR Nah, yang patut kami sayangkan, dalam narasi atau penghinaan tersebut saudara RR ternyata ikut mengomentari. Nah, ini memang kami minta juga kepada pendidik untuk nanti kontennya itu lebih kepada body shaming dan lain sebagainya Mas, saat ini kita mau berkoordinasi dulu dengan pendidik ya, dengan Polres Jakarta Selatan apakah bisa dilakukan laporan hari ini atau bagaimana tergantung daripada pendidik Jadi dulu nanti kalau memang oke ya kita akan langsung buat laporan polisi dan nanti kita akan mengumpulkan lagi kepada teman-teman Ya, duduk aja ya Oke, oke, bang Thank you, ya Mengomentari hal tersebut Nah, ini ya potensinya bisa jadi saksi atau malah bisa ditingkatkan lebih daripada itu Tapi kita menunggu proses dari pihak kepolisian lebih lanjutnya seperti itu Nah, mungkin dari saya situ, dari Pak Insang mungkin ada yang ingin disampaikan Bang, izin bang terlapornya berarti ada dua bang atau termasuk RR terlapornya atau seperti apa bang? RR belum kita jadikan sebagai terlapor kita baru laporkan beberapa akun Jadi, kita menunggu dan kita menghormati sebenarnya proses dengan asas peradugat tak bersalah Apakah saudara RR nanti layak untuk dijadikan sebagai saksi saja atau ditingkatkan lebih daripada itu Makanya kita tetap menjunjung asas peradugat tak bersalah Jadi, intinya RR ada tudingan ikut memberikan penghinaan ya bang ya? Ya, kita lihat lebih lanjutlah dalam proses pendidikan ya Apa abang melihat ada sebuah konspirasi bang disini bang untuk menjatuhkan kalian apa? Ya, sebenarnya kalau kita menduga-duga ya boleh-boleh saja kita menduga hal tersebut Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut Itu akunnya ternyata kosong atau akun Bodong Kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu Namanya siapa bang? Siapa yang membuat, ya kita harus telusuri lebih lanjut Ini nama akunnya Heila 9898 Dia melakukan bodi shaming Ya, bodi shaming terhadap kalian kami Nah, RR-nya bodi shamingnya gimana bang? Dia ikut mengkomentarinya Mungkin dilanjutkan? Ya, bodi shamingnya gini Ya, saya membacakan langsung Ya Saya membacakan langsung dari Isi komentar Sehingga kelain kami merasa Nama baiknya dicemarkan Merasa di fitnah Salah satu poinnya aja dalam komentar tersebut ya Keila 9898 Lucu Mantan istri udah jelek Mohon maaf ya Muntut 8 miliar Sementara faktanya Kelain kami menurut kami tidak menurut Tidak menuntut juga 8 miliar Dari mana yang di fitnah Inilah yang menjadi kami Sangat keberatan dengan komentar-komentar seperti ini Gitu loh ya Nah, RR komentarnya seperti apa bang di sosmed bang? Di komentarnya kemudian dijawab Ya, ya, ya Itu loh Siap? Siap Kemudian ada di komentar berikutnya lagi dijawab Ya, ya, ya Berarti sama saja mengamini Itu yang kami Ya, itu yang kami akan melakukan Ada tiga akun Ada tiga akun Tiga akun Ini sementara atau ada pengembangan lain depan? Ada dua akun lagi Sebenarnya ini Dia di Apa nama itu? Di Instagramnya Tan Cerempong Nah, kurang lebih body shamingnya sama Kurang lebih body shamingnya sama Dan juga kita trace Ini memang akun asli ya Nah, jadi itu dua akun ini juga kita masukkan Sebagai terlapor dalam hal ini Nah, mungkin untuk yang ini RR tidak Kita lihat belum ada keterlibatan Tapi untuk yang Apa nama itu? Body shaming atau tugas tidak bidang pertama Keterlibatan atau Apa namanya itu Setidaknya keterlibatan daripada RR Cukup ada di sana Nah, ini saya kenalnya dong Gimana Pak? Kau saya pribadi sih Maksudnya Saya kan Maksudnya Ya, masih Sudah Sudah Amat beliau berdua kan Amat-amat saya sudah Konsultasi ya Dan saya juga kan masih Jatohnya istri ya Belum ketepalu ya Disitu sih Saya menyayangkan aja sih Kenapa dia jawab juga gitu Itu aja sih Dan saya kan punya keluarga juga Saya gak pernah Maksudnya gak pernah jahat sama dia Teman-teman media Tahu sendiri lah kayak gitu Maksudnya Sedih aja sih saya Maksudnya Apa ya Kok Tega sih Kayak gitu sih Itu aja sih Selama ini kan saya Sama dia seperti apal hati Menyangka gak? Ya, saya gak pernah nyangka lah Manusia itu kan Apa ya Dia cuma janji-janji aja kan Cuma mulutnya aja gitu kan Tapi buktinya kayak gini Ya udah saya juga Saya harus menindak Lanjuti lagi Dan saya alhamdulillah Dukung sama Apa Lawyer-lawyer saya gitu Dan Sekeluarga saya juga dukung Jadi saya Dan invite Mbak, tapi ada komunikasi gak, Mbak? Maksudnya itu Menurutnya dengan Rio WF Oh enggak, saya Saya udah gak pernah Berkomunikasi lagi seperti itu Terkait isu yang Nuntut 8 miliar itu bener emang? Enggak, enggak Nah itu juga yang perlu kita Kita klarifikasi Kan ada dua nih Satu penghinaan Penjapanan nabai Dan satu fitnah Nah Akun tersebut menyatakan bahwa Klien kami, Hemi ini Melakukan tuntutan sebesar 8 miliar Pertanyaannya dan faktanya Why in up juga kalau kita Tuntut 8 miliar gitu Tapi faktanya kita juga gak tuntut segitu 4M ya 4M ya 4M ya 4M ya 4M adalah gugatan kerai enggak sampai di situ saja gitu loh ketika ada beberapa akun-akun yang ikut melakukan penghinaan terhadap istrinya ya kan beliau bukannya malah membela yang bukan malah mengklarifikasi malah malah makin ngompor-ngomporin atau mengingatkan ini kan gimana coba perasaan seorang istri seorang wanita seperti itu bang angka itu keluar dari mana bang ya itu konteksnya adalah apa namanya tuh perhidangan di agama dan mohon maaf karena perhidangannya tertutup kita nggak bisa omongin sekarang itu ada ada apa namanya itu normal yang harus kita dan azaz yang harus kita ati ya pasti secara imaterial sudah pasti batin lah ya batin lah ya gimana sih perasaan seorang wanita kasian betul eh menuntut maaf atau ganti rugi ya kalau udah pidana ya sudah pasti masalahnya lari pidana lah kayaknya nggak ada kata maaf gitu karena ini untuk kayak akun dan RR sendiri maksudnya saya juga kan selama rumah tangga juga keterasan tisik psikis ekolomental lahir batin saya udah maafin semua tapi kayak begini udah lebih cukup lagi sedang maksudnya biasa ini sabaran lah ya nah ini tuh postingannya kapan sih postingannya beberapa hari lalu tapi bermana ya jadi kelanjutannya gimana Bang Enda saham ya kelanjutannya kita ikuti proses hukumnya aja juga yang ada karena ini kan baru kita buat laporannya dan Alhamdulillah sudah diterima laporan kita bukti cukup ya nanti kita kita ini kan aja ya nanti-nanti ada harapan spesifik mungkin harapannya sih semoga nggak terjadi sama wanita lain ya gitu aja sih maksudnya biar saya jadi korban dan saya mau perjuangkan maksudnya hak-hak saya sebagai wanita dan semoga juga netizen ataupun haters ataupun yang maksudnya pasangan-pasangan lain disetaling menghargai dan menghormati biar bisa bermedsos lebih baik lagi dan bijak gitu aja sih jangan lupa subscribe ya